jadi sebenarnya apa sih yang dikatakan glaucoma itu ya glaucoma itu adalah kerusakan pada papil secara mata jadi eh kalau dikatakan penyebabnya apa sebenarnya penyebab glaucoma itu banyak ya faktor resikonya salah satunya adalah karena peningkatan tekanan bola mata tekanan bola mata yang tinggi itu bisa disebabkan apa saja sebenarnya tekanan bola mata tinggi bisa disebabkan antara lain karena faktor usia usia lanjut ada penyakit sistemik seperti diabetes seperti hipertensi atau ada riwayat keluarga yang menderita glaucoma atau pada pasien-pasien yang menderita minus yang yang tinggi itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya glaucoma lalu sebenarnya bagaimana sih gejalanya glaucoma itu jadi gejalanya glaucoma itu juga bermacam-macam ada yang tanpa gejala sama sekali ada yang gejalanya akut gejalanya akut antara lain tekanan bola mata mendadak meningkat sehingga pasien merasakan pusing yang sangat terus matanya merah penglihatannya kabur sebenarnya bahaya mana sih yang dengan gejala atau yang tanpa gejala sebenarnya dikatakan dua-duanya sama-sama berbahaya ya cuman kadang-kadang kalau dengan gejala kita bisa cepat-cepat untuk memeriksakan diri ke dokter mata pusing cokot-cokot terus sampai mual muntah kita pasti akan segera ke dokter mata sehingga kita deteksinya bisa lebih dini untuk glaucoma tersebut nah yang susah ini yang glaucoma yang nggak ada gejalanya jadi ya pusing-pusing biasa dikasih minum apa analgesik udah berhenti jadi pasien itu tidak menganggap bahwa itu suatu glaucoma jadi seperti dianggap pusing-pusing biasa karena capek diminumin obat tidur terus beres mereka baru menyadari begitu penglihatannya makin lama makin menyempit itu jenis glaucoma yang tanpa gejala seperti itu ya terus ada pertanyaan lagi sebenarnya siapa saja sih yang bisa terkena glaucoma sebenarnya glaucoma ini bisa terkena siapa saja nggak pandang dulu ya karena kan penyebabnya juga tidak ada penyebab yang pasti untuk glaucoma ini ya dikatakan usia lanjut bisa juga di atas usia 40 itu rawan kecenderungan ada peningkatan tekanan intraokuler atau tekanan bola mata lalu pasien-pasien dengan diabetes pasien-pasien dengan hipertensi ya itu dia beresiko ya walaupun tidak semua pasien-pasien dengan diabetes pasien-pasien dengan hipertensi akhirnya berakhir dengan glaucoma tapi mereka beresiko ya atau pasien-pasien dengan riwayat minus yang tinggi ya kaca matanya tebel nah itu juga beresiko ya walaupun tidak semua minus yang tinggi itu akhirnya jadi glaucoma ya sama jadi mereka-mereka yang punya minus yang tinggi itu punya faktor resiko lalu selanjutnya adalah mereka-mereka yang ada riwayat keluarga untuk terjadinya glaucoma jadi misalnya ada keluarga entah itu keluarga langsung atau keluarga misalnya kakek nenek atau yang menderita glaucoma mereka beresiko untuk terjadinya glaucoma jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi glaucoma ini yang pertama dengan mengetahui faktor-faktor resiko itu yang membuat kita harus lebih dini untuk memeriksakan diri ke dokter mata jadi misalnya nih di atas usia 40 waduh ini sudah harus periksa nih check up rutin untuk tekanan bola mata untuk screening dari glaucoma nya waduh ada diabetes nih ada hipertensi nih cek jadi semakin dini kita mengetahui faktor-faktor resiko apa yang menyebabkan terjadinya glaucoma akan semakin dini kita untuk memeriksakan ke dokter mata minus yang tinggi nih aduh ini resiko ini untuk terjadi glaucoma ya harus kecek cek screening awal sih dengan mengecek tekanan intraokuler atau tekanan bola mata karena faktor resiko yang terbanyak adalah peningkatan tekanan bola mata lalu ada lagi pertanyaan sebenarnya glaucoma itu bisa dicegah bisa ya sangat bisa glaucoma itu bisa dicegah yaitu tadi dengan mengenali faktor-faktor apa yang mempunyai resiko untuk terjadinya glaucoma sehingga kalau kita mengenali kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempunyai resiko untuk terjadinya glaucoma kita bisa dengan mendeteksi dini awal kita harus memeriksakan tekanan bola mata dan syarah mata lalu kalau misalnya terjadi glaucoma nih sudah glaucoma kira-kira bisa diobati enggak ya banyak sekali pertanyaan yang apakah glaucoma bisa diobati ya sebenarnya kerusakan saraf yang terjadi akibat glaucoma itu dengan menyesal sekali saya katakan bahwa tidak bisa diobati ya jadi kita tidak bisa mengobati kerusakan saraf yang sudah terjadi karena glaucoma jadi fungsinya apa fungsinya pengobatan adalah kita mencegah kerusakan yang lebih lanjut dari syarah mata tersebut ya jadi yang sudah rusak kita tidak bisa memperbaiki tapi kita mencegah memperlambat dan menghambat kerusakan saraf mata yang terjadi akibat glaucoma ini jadi bukan tidak berarti tidak bisa diobati atau tidak bisa dicegah jadi disini kita garisbawahi bahwa memang lebih baik mencegah daripada mengobati jadi glaucoma ini sekali lagi sangat bisa dicegah supaya tidak terjadi kebutaan yang permanen tapi kalau sudah terjadi kerusakan saraf mata itu yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diperbaiki kembali makanya disini selalu kita pesankan terutama dalam hari minggu glaucoma ini bahwa deteksi glaucoma secara dini itu sangat-sangat penting karena ya itu mencegah lebih baik daripada mengobati terus ada lagi pertanyaan apakah katarak bisa menyebabkan glaucoma bisa banget ya jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa nah kekeruhan pada lensa juga bisa menyebabkan glaucoma mekanismenya adalah kalau ada kekeruhan pada lensa lensa menjadi sedikit mencembung pada pasien-pasien katarak sehingga dengan kondisi anatomis lensa dengan kekeruhan seperti ini akan sedikit banyak akan mengganggu produksi dari aliran air mata jadi produksi air matanya jadi terganggu akibat kekeruhan dari lensa tersebut terus ada lagi pertanyaan apakah glaucoma merupakan penyakit keturunan ya ya jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa glaucoma adalah bisa dari genetik jadi diturunkan gitu ya lalu apakah kurang tidur bisa menyebabkan glaucoma ya mungkin tidak bisa tidak tidak secara langsung ya jadi enggak langsung kurang tidur abis itu jadi glaucoma gitu enggak ya jadinya kemungkinan karena kurang tidur matanya lelah ya karena mata lelah sehingga tekanan bola matanya jadi tinggi kalau tekanan bola matanya tinggi otomatis akan berefek pada sarak matanya ya apakah glaucoma bisa disebabkan karena makanan tertentu kalau makanan tertentu yang menyebabkan glaucoma sih secara tidak langsung sih tidak ada ya tapi mungkin jenis-jenis makanan tertentu itu menyebabkan penyakit sistemik yang bisa berakibat pada glaucoma misalnya makanan yang manis-manis ya mungkin bisa berakibat ke diabetes nah pan diabetes akhirnya berisiko untuk jadi glaucoma ya gitu juga mungkin makanan yang asin-asin atau apa namanya ya kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan hipertensi nah hipertensi akhirnya implikasinya pada glaucoma juga ya lalu glaucoma apakah bisa dioperasi ya semua pengobatan untuk glaucoma itu baik dengan obat baik dengan laser ataupun dengan operasi itu semua tujuannya sama tujuannya adalah untuk mengendalikan tekanan bola mata karena kalau tekanan bola matanya tidak dikendalikan tekanannya tinggi terus akhirnya ada kerusakan pada sarak matanya nah seperti itu jadi misalnya ada tahap-tahapnya nih misalnya glaucoma awal datang kita lihat tekanan bola matanya tekanan bola matanya masih relatif bagus ya kemungkinan bisa dengan obat saja dengan obat kita evaluasi lagi kayaknya masih kurang deh kayaknya masih kurang turun tekanan bola matanya kita nambah dengan terapi laser ya udah diterapi dengan obat dengan laser kok masih belum turun-turun juga ya wah ini pasti ada gangguan di saluran air matanya nah kalau ada gangguan di saluran air matanya berarti jalan satu-satunya adalah dilakukan operasi operasi di sini adalah untuk membuat saluran baru sehingga tekanan bola matanya itu bisa turun ya sebenarnya glaucoma bisa dioperasi tapi semua tujuan pengobatan glaucoma tadi adalah tujuannya untuk menurunkan tekanan bola mata dengan tekanan bola mata yang turun diharapkan kerusakan saraf matanya tidak berlanjut lagi tapi kerusakan yang sudah terlanjur terjadi tidak bisa kita perbaiki itu ya terus apakah setelah operasi glaucoma penglihatannya bisa terang kembali ya nah itu susah sebenarnya ya jadi operasi glaucoma yang kita lakukan harus kita sampaikan bahwa tujuan operasi glaucoma adalah untuk supaya tekanan bola matanya turun jadi operasi itu tujuannya macam-macam ya seperti operasi katarak misalnya ya jadi operasi katarak kalau saraf matanya masih bagus tentu saja harapannya adalah tujuannya setelah operasi bisa terang kembali ya tapi pada pasien-pasien glaucoma karena apa namanya kerusakan saraf matanya sudah terjadi itu biasanya selalu kita sampaikan bahwa penglihatannya kemungkinan sama atau tetap ya jadi tujuan operasi glaucoma disini berbeda dengan operasi katarak ya operasi katarak sarafnya masih bagus harapannya setelah operasi langsung bisa melihat dengan lebih jelas tapi kalau operasi glaucoma tujuan kita adalah tekanan bola matanya turun ya jadi goalnya untuk operasi glaucoma disini adalah tercapainya tekanan bola mata yang stabil yang dibawah dari normal istilahnya normal lah ya gitu apakah glaucoma sendiri itu bisa sembuh ya ya itu sering sekali pertanyaan yang disampaikan ya bahwa glaucoma itu sendiri kalau sudah terjadi kerusakan saraf mata itu tidak bisa sembuh ya tujuannya disini adalah untuk supaya mencegah kerusakan saraf mata yang lebih lanjut itu aja ya terus ada lagi apakah misalnya terjadi kecelakaan itu juga bisa menyebabkan terjadinya glaucoma ya jadi glaucoma itu ada macam-macamnya ada glaucoma karena faktor-faktor yang ada diabetes faktor karena hipertensi itu bisa atau faktor karena trauma nah faktor karena trauma itu sering juga terjadi mekanismenya bisa aja dari gangguan aliran air mata karena adanya katarak traumatika itu sangat sering terjadi ya terus apakah pemakaian obat glaucoma itu seumur hidup ya sih jadi pemakaian obat glaucoma ini memang kita lakukan seumur hidup ya seumur hidup memang harus kontrol rutin ke dokter mata tujuannya adalah kita untuk mengontrol tekanan bola matanya ya kita kan beda ya dengan penyakit-penyakit yang lain yang habis diobati terus sudah tidak kontrol lagi atau kontrol lagi perlu beberapa periode yang akan lama gitu tapi untuk glaucoma sih harusnya bagusnya idealnya itu secara periodik jadi satu bulan sekali itu kita harus melakukan pengecekan tekanan bola mata apakah pemakaian obat glaucoma itu dapat dibeli secara bebas ya jadi pemakaian obat glaucoma itu tidak bisa dibeli secara bebas ya jadi harus memeriksakan diri ke dokter ke dokter mata sehingga dokter mata bisa memilihkan obat yang paling sesuai dengan kondisi dari masing-masing pasien karena keadaan satu pasien berbeda dengan keadaan pasien yang lain jadi obat-obat glaucoma yang kita pakai itu disesuaikan dengan kondisi dari pasien terus apa saja sih sebenarnya pemeriksaan untuk glaucoma itu jadi pemeriksaan untuk glaucoma itu terdiri dari pemeriksaan NCP atau pemeriksaan tekanan bola mata ya itu wajib dilakukan di apa namanya di pusat-pusat mata pusat-pusat pelayanan mata ya pemeriksaan tekanan bola mata terus pemeriksaan dengan slit lamp jadi kita untuk melihat keadaan dari bola matanya lalu ada lagi tambahan yaitu pemeriksaan foto ya jadi foto untuk melihat sarah mata dari glaucoma nya itu sendiri jadinya purnunya foto disini adalah untuk melihat apakah sudah terjadi kerusakan pada sarah matanya ataupun bila sudah ada kerusakan yang terjadi jadi dengan foto tersebut kita bisa mendeteksi seberapa parah area yang rusak tersebut juga dengan foto tersebut kita juga bisa menentukan kira-kira tindakan apa yang bisa kita ambil dengan berdasarkan hasil foto tersebut terus ada lagi apakah anak-anak bisa ya kena glaucoma bisa ada glaucoma pada anak-anak glaucoma kongenital namanya jadi biasanya glaucoma pada anak-anak atau glaucoma kongenital ini terjadi akibat dari infeksi pada saat dalam kandungan atau glaucoma pada usia remaja yang dinamakan dengan juvenile glaucoma yaitu jadi glaucoma tidak hanya terjadi pada usia lanjut tapi pada anak-anak dan remaja pun bisa terkena glaucoma ya apakah ada terapi lain untuk glaucoma selain obat dan operasi ya ini tadi sudah kita jelaskan masing-masing bahwa pengobatan dari glaucoma terjadi dari pengobatan dengan obat-obatan dengan terapi laser ataupun dengan operasi jadi setiap pasien yang datang selalu kita evaluasi dulu jadi tidak selalu pasien yang datang dengan glaucoma langsung kita lakukan operasi itu tidak ya jadi kita evaluasi dulu dengan obat bagaimana apakah sudah tercapai target tekanan bola mata yang kita harapkan ditambah dengan laser bagaimana baru tahapnya kalau seandainya dengan dua macam terapi itu tidak bisa tercapai tekanan bola mata yang kita harapkan baru kita lakukan tindakan operasi glaucoma bila ada anggota keluarga dengan glaucoma apakah harus diperiksa ya karena faktor resiko untuk terjadinya glaucoma pada anggota keluarga yang lain itu cukup besar ya terus bagaimana kehidupan sehari-hari penderita glaucoma jadi apabila ada penderita glaucoma di lingkungan keluarga kita kita sebagai keluarga harusnya mensupport ya penderita tersebut supportnya adalah dengan selalu memberi semangat dan selalu mengingatkan jadwal rutin pemakaian obat itu sangat-sangat membantu karena glaucoma ini adalah pengobatan yang jangka panjang ya long life kadang-kadang pasien akan merasa bosan kadang-kadang pasien akan merasa jenung ya sudah diobatin tapi kok nggak terang-terang juga lah itu bisa menyebabkan frustrasi biasanya sebagai anggota keluarga harus tetap memberikan semangat ya dan selalu mengingatkan jadwal pemberian tetes untuk glaucoma apakah glaucoma selalu terjadi pada kedua mata? nggak selalu ya jadi glaucoma bisa juga terjadi pada dua maupun satu mata hanya karena glaucoma mata itu mempunyai struktur yang mirip antara kanan dan kiri sehingga seringnya glaucoma itu menyerang pada kedua mata walaupun tingkat keparahannya mungkin bisa berbeda apakah bisa di satu mata saja? bisa, bisa banget apalagi kalau penyebabnya itu adalah bukan murni glaucoma yang primer artinya glaucoma yang mungkin disebabkan karena katarak karena terbentur karena riwayat operasi itu bisa jadi terkena hanya pada satu mata saja lalu apakah orang yang kena glaucoma tetap bisa kena katarak? glaucoma sama katarak sendiri adalah dua penyakit yang berbeda jadi bisa tetap pada satu mata itu tetap bisa kena glaucoma dan katarak bisa juga glaucoma disebabkan oleh katarak seperti itu lalu kalau satu mata sudah gelap nih karena glaucoma gimana caranya kita menjaga supaya mata satunya tetap baik? yang pertama jelas kita tetap harus waspada karena kalau sudah satu mata kena glaucoma mata yang sebelah ada tendensi atau ada kecenderungan untuk kena glaucoma juga jadi kita harus waspada ada gejala apapun, ada keluhan apapun kita bisa segera konsultasi ke dokter yang kedua dengan kita konsultasi ke dokter kita bisa tahu seberapa besar resiko mata yang masih baik ini untuk terkena glaucoma atau kondisinya sekarang gimana sih? sehat nggak? betul-betul sehat nggak? atau sudah mulai ada penurunan fungsi nih? gitu terus kalau ada saran pemakaian obat pada mata yang masih sehat ya dilanjutkan tentunya terus juga evaluasi secara berkala atau tiap gunan terus kemudian kalau sudah pakai obat tapi kok tekanan bola mata tetap tinggi wah apa nih yang harus dilakukan tetap obat itu kita evaluasi lagi bagaimana pemakaiannya cara pakainya gimana waktunya apakah sudah pas kemudian dosisnya apakah sudah tepat kadang-kadang waktunya terlambat sedikit atau mungkin lupa itu juga pengaruh ke tekanan bola mata yang kedua kita harus rutin kontrol itu tadi untuk mengetahui opsi pengobatan apalagi yang mungkin bisa kita lakukan atau mungkin ada opsi terapi lain selain medikamentosa untuk mengatasi tekanan bola mata yang tinggi itu misal dengan jilaser atau mungkin perlu dilakukan tindakan operasi juga memungkinkan terus yang terakhir yang nggak kalah penting juga adalah menghindari stres menghindari stres itu perlu karena secara tidak langsung stres akan berpengaruh juga ke semua bagian dari tubuh kita termasuk saraf mata dengan demikian tekanan bola mata kalau kita stres juga bisa ikut naik terus gimana kalau sudah laser sudah operasi tapi kalau tekanan bola mata tetap tinggi biasanya kalau sudah demikian itu kita tetap menganjurkan untuk terapi obat terapi obat tetap dilanjutkan bahkan ya mungkin sebagian besar sih sampai seumur hidup ya karena kan glaucoma ini penyakit yang kronis ya terus itu tadi hindari stres juga terus ya itu harus dipahami bahwa karena glaucoma ini penyakit kronis maka pengobatannya itu bisa seumur hidup dan kadang mungkin bisa diulang entah itu tindakan laser atau tindakan operasi itu juga mungkin bisa diulang lagi jadi demikian kalau sudah dilakukan terapi dengan laser maupun operasi tapi tekanan bola matanya masih tetap tinggi terus ada gak sih pantangan makanan untuk penderita glaucoma tuh ini banyak ditanyakan ya sebetulnya sih tidak ada yang khusus cuman kalau bisa sebisa mungkin konsumsilah makanan yang tentunya sehat makanan sehat yang termasuk di dalamnya ya antara lain buah dan sayur yang tentunya banyak mengandung antioksidan kemudian protein-protein juga tetap tidak harus dihindari kulit tetap dikonsumsi tapi kalau punya alergi punya riwayat kencing manis punya riwayat darah tinggi ya itu yang harus dijaga agar tidak meningkatkan gula darahnya tidak meningkatkan tekanan darahnya tidak memicu alerginya sehingga pada akhirnya tidak menyerang ke arah glaucoma juga berapa sih sebetulnya tekanan bola mata yang normal yang normal itu biasanya kita ukur antara 10 sampai 20 mm mercury terus ada gak cara yang efektif untuk menjaga lah atau menurunkan tekanan bola mata yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menerapkan visual hygiene karena kan kalau sekarang ini jamannya semua informasi dan media itu sangat berkembang pesat ya mungkin pemakaian gadget itu juga bisa memicu stres makanya harus kita terapkan visual hygiene apa itu visual hygiene? visual hygiene itu artinya setiap 20 menit dia harus istirahat dulu selama 20 detik dengan cara melihat sejauh 20 kaki atau sejauh 6 meter intinya adalah mengistirahatkan mata ketika kita lelah terus juga kalau ada faktor risiko tekanan darah tinggi atau gula darah naik atau kecil manis itu juga harus dijaga harus tetap dijaga sedapat mungkin normal lah walaupun tidak normal sekali tidak naik turun, naik turun itu juga sangat berbahaya terus yang ketiga juga sama yaitu menghindari stres mencari kegiatan, hobi, apa yang bisa membuat kita rileks terus konsultasi juga penting kalau ada keluhan sehingga kalau ada saran atau mungkin terapi obat itu bisa dilanjutkan, diteruskan sesuai dengan dosisnya terus bagaimana kita membedakan mata merah karena glaucoma terutama glaucoma akut dengan penyakit mata yang lain misalkan konjunktivitis atau belean biasanya mata merah yang karena glaucoma itu terjadinya mendadak nyeri sekali sampai orang itu mual dan muntah seringnya dan bisa pusing-pusingnya itu terutama berat di area kelopak mata itu untuk membedakannya terus apakah semua kenaikan tekanan bola mata itu termasuk glaucoma? belum tentu karena kriteria glaucoma sendiri adalah tekanan bola mata yang meningkat ada penyemintaan lapang pandangan dan juga ada kerusakan pada saraf optik atau saraf mata kalau misalkan tidak memenuhi kriteria itu hanya tekanan bola matanya saja yang naik itu bisa disebut juga dengan hipertensi okuli atau tekanan bola mata yang meningkat nah itu terapinya juga berbeda lagi bisa jadi hanya observasi saja atau hanya dipantau saja bisa jadi harus dipakaikan obat karena tetap beresiko terjadi glaucoma pada akhirnya lalu kalau terkena glaucoma masih usia muda nih nantinya kalau tambah usia atau seiring pertambahan usia apakah makin parah? nah itu tergantung pada penanganannya gimana kalau penanganannya segera kepatuhannya baik pemakaian obat ya bisa kemungkinan besar tidak sampai terjadi semakin parah tapi kalau tidak teratur berobatnya juga sangat sering lupa kemudian diabaikan jadi semakin parah dan itu justru akan membuat kita sulit untuk beraktifitas nantinya ya jadi penanganan dan kepatuhan pemakaian obat itu menjadi kunci kalau memang sudah mulai terkena glaucoma apalagi glaucoma pada usia muda terus apa sih yang dirasakan saat tekanan bola matanya itu meningkat atau naik sebetulnya gejalanya mungkin tidak khas ya tapi yang jelas pasien atau penderita akan merasakan kemeng kemeng di daerah kelopak mata biasanya seperti itu rasa kemeng bisa kerasa pegal bisa kadang sampai pusing dan mungkin mual nah itu bisa jadi patokan tanda ketika tekanan bola mata naik biasanya penderita glaucoma yang sudah lama akan tahu perbedaan antara ini tekanan bola mata yang meningkat atau hanya misalkan pusing gitu pusing karena mungkin kurang istirahat atau bagaimana itu biasanya penderita glaucoma yang sudah lama akan tahu terus sebetulnya penderita glaucoma itu masih bisa melihat gak sih penderita glaucoma sendiri ada berbagai macam klasifikasinya jadi dia ditandai dengan penurunan atau penyempitan dari lapang pandangan semakin tinggi atau semakin lanjut keparahan dari glaucomanya tentunya lapang pandangannya akan semakin sempit dengan demikian semakin sempit maka penglihatan juga akan ikut menurun pada umumnya ketika awal terjadinya glaucoma lapang pandangan akan menyempit tapi penglihatan sebetulnya masih terang tidak bisa melihat sekelilingnya jadi hanya bisa dilihat penglihatan yang di tengah lama-kelamaan yang di tengah ini akan terasa seperti melihat lewat corong atau tunnel vision namanya nah kalau tunnel vision ini sudah sudah termakan habis oleh glaucoma nya kita sudah tidak dapat melihat lagi dan itu sudah sifatnya permanen jadi tidak bisa dikembalikan lagi terus apakah glaucoma bisa menular? glaucoma bukan termasuk penyakit yang menular di glaucoma ini tidak akan ditularkan satu mata ke mata lainnya bukan tidak akan ditularkan dari satu orang ke orang lainnya juga bukan seperti itu jadi glaucoma ini bukan termasuk penyakit yang menular terus apa sih kalau ada keluarga kita yang kena glaucoma apa sih yang bisa kita lakukan? apa sih yang bisa kita bantu? yang jelas penderita glaucoma itu sangat membutuhkan support ya karena penglihatan itu kan penting ya adalah jendela dunia jadi mereka yang sudah terbiasa melihat kemudian terkena glaucoma di fundis glaucoma pasti akan merasa sedih down oleh karena itu keluarga fungsinya adalah memberi support salah satu cara memberi support mungkin dengan mengingatkan pemakaian obat supaya pemakaian obatnya teratur tidak males-malesan tidak sampai kelupaan terus juga membantu mungkin dalam aktivitas sehari-hari misalkan aktivitas di kamar mandi terus berganti pakaian mungkin memang harus dibantu oleh keluarga yang serumah ya sampai kapan penderita glaucoma itu harus dikontrol ke dokter? bisa jadi sampai seumur hidup karena glaucoma ini sifatnya kronis dan pentingnya ke dokter itu apa sih? pentingnya adalah untuk mengetahui tekanan bola matanya perkembangannya bagaimana sama seperti penyakit-penyakit kronis lainnya seperti kering manis atau darah tinggi glaucoma juga seperti itu jadi perlu kontrol rutin bahkan sampai seumur hidup kemudian pemakaian obat kalau misalkan kelupaan dok kalau misalkan telat gimana nih sebisa mungkin tidak boleh telat harus pas jamnya karena itu sangat menentukan fluktuasi dari tekanan bola matanya prinsipnya seperti itu tapi kalau misalkan lupa ya namanya manusia ya misalkan lupa ya segera dipakai segera dipakai kemudian jamnya juga akan mengikuti jadwal yang seperti sebelumnya katakanlah lupa pemakaian obat jam 7 baru ingat jam 9 ya jam 9 segera dipakai terus yang malam bagaimana yang malam ya mengikuti jadwal seperti sebelumnya yaitu ya jam 7 malam dan kata itu pemakaian obatnya adalah yang 12 jam sekali setelahnya jangan sampai kelupaan lagi 6 3 5 6 5 Terima kasih.